Perserikatan Bangsa-bangsa kembali menggelar Konferensi Tahunan Perubahan Iklim ke-24. Indonesia memiliki peran penting dalam proses negosiasi antara negara, diantaranya karena Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang emisi gas karbon terbesar di dunia dan merupakan negara dengan resiko terdampak perubahan iklim. Sebagai salah satu negara yang terancam dengan dampak dari perubahan iklim, Indonesia pun turut berperan serta dalam Konferensi Perubahan Iklim Dunia yang diselenggarakan di Katowice, Polandia. Kalau manfaatnya kepada rakyat saya kira langsung kelihatan ya. Karena misalnya emisi karbon paling banyak datang dari pitlan, dari gambut. Kebakaran hutan kita yang dahsyat terjadi di 2015 karena gambut kebakar lebih dari 800 ribu hektare. Berarti kan kita memperbaiki tata kelola gambut. Nah dalam kaitan itu maka manfaat itu akan nyata buat masyarakat. Dengan tanda kutip ya, sasaran mengurangi emisi gas rumah kaca, kita memperbaiki cara menjaga hutan, kita melibatkan masyarakat dengan baik, dengan sistematis, dengan legal, maka itu akan bermanfaat juga. Karena kan selain hutannya kejaga, emisi karbonnya ketahan, artinya kita kurangin yang perbang ke udara, masyarakatnya juga mendapat kehidupan. Konferensi Perubahan Iklim Dunia diselenggarakan mulai tanggal 3 hingga 14 Desember 2018 dengan fokus pembahasan pengembangan teknologi dan industri yang ramah lingkungan. Dari Katowice, Polandia, Irena Pratika, Metro TV